Pendaftaran calon kepala daerah independen untuk Pilkada Serentak 2024 mulai dibuka Komisi Pemilihan Umum. Calon yang maju dari jalur independen atau perseorangan mensyaratkan harus mendapat dukungan sedikitnya 6,5% dari daftar pemilih tetap pada pemilu 2024. Komisioner KPU Jawa Timur Aang Kunaifi menyampaikan bahwa tahapan penyerahan dokumen persyaratan bakal calon, khususnya bagi calon perseorangan, dibuka pada 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024. Bagi yang ingin mendaftar sebagai calon, bakal calon kepala daerah, dan bakal calon wakil kepala daerah Jawa Timur, syaratnya mendapatkan dukungan dari sedikitnya 6,5% dari total jumlah daftar pemilih tetap. Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih atau yang tercantum dalam daftar pemilih tetap mencapai 31.402.838 di pemilu 2024. Artinya, sekitar 2.041.185 suara. Dukungan suara tersebut juga harus tersebar di 20 kabupaten dan kota dari 30 yang ada di Jawa Timur. 8 Mei sampai dengan 12 Mei akan dibuka oleh KPU terkait dengan tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal calon khususnya dari jalur perseorangan. Nah, di Jawa Timur karena jumlah PPT terakhirnya atau penduduk dengan 12 juta lebih, maka syarat dukungannya kan 6,5%. Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Negeri Surabaya UNESA, Awang Darmawan, pemilu kada gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur perlu memunculkan calon dari jalur independen untuk lebih memberikan warna pilihan bagi masyarakat Jawa Timur. Selain sosok petahana yang akan maju dalam kontestasi pemilu kada Jawa Timur 2024. Sebab, jika hanya melawan kota kosong, masyarakat akan sangat dirugikan dalam pemilu kada kali ini. Sehingga ketika tidak ada politik balas budi, mereka akan lebih banyak memiliki nilai tawar ketika harus membangun kepemimpinan di daerahnya, di wilayahnya, dengan prinsip-prinsip yang akhirnya lebih profesional dan lebih bagaimana menentukan drag man and on the right list seperti itu. Pemungutan suara dalam pemilu kada serentak 2024 berlangsung pada 27 November dan rekapitulasi suara terjadwalkan pada 27 November hingga 16 Desember 2024. Heru Dwi Sudarmanto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.